Menurut pengumuman yang beredar, kartu prakerja gelombang keempat akan dibuka hari ini. Nah, ini dia berita dari Surya KUAD ini. Cara daftar kartu prakerja gelombang keempat hari ini, ini alurnya hingga penyebab kegagalannya begini. Jadi jangan sampai gagal lagi. Kita lihat cara-caranya berikut, cara daftar gelombang keempat. Aku gelombang keberapa? Gelombang ketiga. Cara daftar kartu prakerja gelombang keempat. Bagi peserta yang telah gagal seleksi sebelumnya, tak perlu mendaftar ulang dari awal. Yaudah, memang benar gitu caranya. Terus, bagi yang lolos verifikasi tahap ketiga, tapi tak lolos sebagai anggota, tak perlu registrasi ulang. Yaudah, benar. Terus, ada cara khususnya? Nggak ada. Udah gitu aja. Masuk, login, buka dashboard prakerja.co.id. ID, nanti muncul. Kalau sudah tersedia, muncul itu anunya. Apanya? Gelombang keempatnya akan muncul. Tapi setelah saya cek, ini sampai detik ini, sampai berita ini saya buat, ini belum muncul tuh. Gelombang belum tersedia tuh. Tuh, lihat di kamera tuh. Jadi, belum tersedia sampai jam sebelas waktu Indonesia tengah ini. Jam sebelas ya, hampir jam sebelas. Belum muncul. Kita menunggu dari prakerja.co.id ya.